Tahun ini Dream Theater mendapatkan Grammy ya dengan lagu Alien di album ini dan dia mau datang di Solo gitu. Harusnya tahun 2020 di Ancol, April ya tanggal 16 tapi karena pandemi baru dapat jadwal tanggal 10 Agustus ini. Dan yang luar biasanya adalah di Asia itu hanya di Indonesia, sebelumnya Jepang. Jadi Jepang itu selain Indonesia, jadi hanya ada dua negara. Jadi ke sini dulu, ke Solo, habis itu dia ke Jepang, habis itu balik lagi. Jadi sebenarnya tidak ada negara lain selain Indonesia. Kalau yang 2020 itu mereka isiatur memang waktu itu. Jadi Yogyakarta ada, Singapore ada, KL ada, waktu itu Bangkok ada, lima negara kalau misalnya. Ini sama sekali nggak ada, jadi hanya kita gitu. Jadi mereka minta semacam kemarin websitenya Solo, kemudian sosmednya semuanya kita kasihkan ke mereka gitu. Dan mereka bilang, emang ini kota yang harus kita datangin kata mereka. 1 Juli 2022 jam 11.59 di platform tiketing tiketapasaja.com. Pembagian kategorinya ada festival A itu di atas harga Rp 1 juta. Kemudian yang festival B itu di harga Rp 750. Berbeda lagi nanti ketika on the spot. Saya pikir kita menyebut baik dengan adanya event-event, terutama event-event nasional yang diadakan di Kota Solo. Dan ini saya yakin bisa mengobati kangen, terutama anak-anak di Kota Solo yang mencintai musik keras. Kemarin kan kita bikin, apa sih, Kota Solo ya, tapi kan masih terbatas kali ini. Dan ini nanti saya tidur kemas sana untuk tetap mengperhatikan protokol kesehatan.